Pemirsa Giumbox yang biasanya ada di kota-kota besar, kini hadir di Tasik Malaya. Warga Tasik Malaya tidak perlu jauh-jauh untuk mencoba sewa Gyu dan Wagyu Kup terenak. Cukup datang ke Giumbox di Jalan Hajat Mustafa. Berikut leputannya untuk Anda. Aduh, kenapa sih buru-buru banget ini? Janjian sama klien, jam 8 tapi jam 11 belum aja datang. Ya udah sih, jangan marah-marah. Sekarang kita menikmakan aja langsung ya. Oke, yaudah ikutin aja terus. Halo-halo Pemirsa, daripada BTBT terus nih. Hari ini kita akan mengajak Asara Asmara untuk makan siang di Giumbox, Tasik Malaya. Giumbox ini menjadi cabang kelima yang berlokasi di Jalan Hazat Mustafa, Tasik Malaya. Dan ini merupakan franchise Giumbox terbesar di Indonesia. Nah, ini dia tempat yang gak bikin kamu bete. Mengusung konsep restoran keluarga, memiliki banyak area di dalamnya dan area yang terbaru yaitu ada playground. Ada pun kapasitas di Giumbox ini bisa menampung 250 orang. Nah, ini masih bete kan ya? Jadi sekarang mau ngajak yang bener-bener kamu gak bikin bete. Nah, gimana sekarang? Masih bete gak sih? Gak dong. Oke. Dan biar makin gak bete, sekarang kita makan aja gak sih? Makanan yang ada di depan mata. Oke, mari kita coba. Bye. selamat menikmati Giumbok sendiri mengusung tagline Indonesian Fusion Food yang artinya menyajikan makanan dengan rempah nusantara terbaik sehingga memiliki cita rasa yang berbeda dari yang lain Oke untuk di Resto Giumbok sendiri kita ada 3 selarnya dari Smok Wagyu, Crunchy Smok Chicken, dan Giumbok Kew untuk Smok Wagyu kita tetap Smoky, dagingnya terus diisi dan tender terus untuk Crunchy Smok Chickennya itu pertama di Indonesia dari ayamnya di Smok dulu baru digoreng itu benar-benar crunchy dan Smoky rasanya tetap enak dan juicy untuk menolainya kita ada Spaghetti, Terus ada Rice Ball, Ada Kebab juga Terus ada Sandwich, dan kita juga menyediakan Papu Mpeg atau Panfosen barangkali mau dibawa pulang ke rumah atau buat oleh-oleh kita sudah siapkan Nah untuk area sendiri kita ada beberapa area atau beberapa tempat pertama ada ruangan PIP, kedua ada ruangan smoking, yang ketiganya ada ruangan smoking dan yang terakhir ada ruangan playground, jadi untuk bermain anak-anak Nah khususnya untuk ruangan PIP kita bisa pakai juga untuk area meeting, gathering, dan acara ulang kawin Nah yang mau di outdoor kita juga ada outdoor, ruangan smoking area dan smoking area jadi bisa gabung dengan alam Perbedaan Resto Giumbok dan kafe-kafe yang lain ada di Tasik Pertama mungkin kita areanya lebih luas Kita ada beberapa tempat untuk dipakai berbagai acara yaitu pembiayaan kita juga Yang keduanya kita tempat sangat strategis tempat di Jalan Hajat Mustafa di tengah kota Tasik Malaya Pemirsa Radar TV tidak usah khawatir saat order makanan karena Giumbok sendiri menyajikan makanan cepat saji yang mana akan dilayani dengan cepat dan estimasi penyiapannya pun tertera dalam menu dijamin tidak menunggu lama Untuk pemirsa yang akan mengadakan event di Giumbok sendiri tidak dibatasi minimal order lho cukup reservasi Giumbok juga memiliki produk vakumpe Bisa dibawa keluar kota atau buat santap makan di rumah dengan ketahanan 2-3 bulan Tim Liputan Radar TV melaporkan Terima kasih telah menonton